Oke teman-teman SD Terling, stripper fishing kali ini kita akan menyeber ke Pulau Samosir. Di Pulau Samosir kita akan super fishing di dua spot yang berbeda. Spot yang pertama kita akan super fishing di belakang rumah warga dan hasilnya nanti kita akan bakar dan nikmati di depan tempat kita menginap. Oke guys, mantap. Lai Jo. Jari gel? Jari gel? Jari gel? Oh mantap. Lai gel? Lai gel? Terbaik. Jangan dua hari tambau. Angkat ikannya. Incut, incut. Sini dulu. Gabung sama dia? Yes. Kata-kata. 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 Dan besoknya kita akan coba di depan penginapan kita kalau spot ini agak nge-nger sedap. Salah sikit bisa pulang tinggal nama. Ikut terus videonya dan pastikan jangan lupa support. Ngomong-ngomong terima kasih untuk 1000 like-nya di video sebelumnya. Teman-teman Sparpising Dona Toba, saat ini kita sedang berada di Pelabuhan Bali G. Dan kita siap-siap untuk menyeberang. Kita masukkan barang berat ke dalam mobil dulu. Soalnya temannya teman kita yang sekarang jadi teman kita, kebetulan mereka bawa mobil dan kita motrik barang hari ini. Dari Bali G kita akan menuju pulau Somosir, lebih tepatnya ke Pelabuhan Onan Runggu. Waktu tempuh dari Bali G ke Onan Runggu sekitar 1 jam perjalanan. Jadwal kapal peri Bali G Onan Runggu setiap harinya berangkat jam 10 pagi dan dari Onan Runggu Bali G berangkat jam 4 sore dengan kapal yang sama. Untuk menemani perjalanan 1 jam ke depan, kita akan pesan Milo Panas. Cuaca hari ini memang agak mendung, tapi mudah-mudahan cuacanya bagus sampai kita tiba di penginapan nanti. Setelah berlayar 1 jam, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Onan Runggu. Kita tadinya berangkat dari Pulau Sumatera dan sekarang kita tiba di Pulau Samosir. Dulu sebelum ada kapal feri, kita pakai kapal kayu untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Kalau yang punya mobil harus lewat Pelabuhan Haji Bata, selain itu bisa juga lewat Jembatan Tanah Ponggol. Jembatan Tanah Ponggol itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Samosir, jadi bisa lewat dari sana. Dari Pelabuhan Onan Runggu, kita akan jalan darat sekitar 1 jam. Tujuan kita adalah darat tuk-tuk, jaraknya dari lokasi kita sekarang sekitar 37 km. Kalau ke Pulau Samosir itu memang paling benar itu naik motor, karena mata bisa leluasa menikmati pemandangan dan otoba. Ditambah dengan jelak sepali yang begitu mulus, sehingga membuat nyaman berkendara. Memang kebetulan orang yang suka kemana-mana naik motor, baik dekat maupun jauh, sukanya naik motor. Ada yang sama nggak? Di tengah perjalanan ke Tuk-Tuk, kita akan melewati salah satu wisata air terjun, namanya Air Terjun Jigeratung Sakpuranda Pitu. Dan kita akan singgah sebentar di sini untuk meluruskan pinggang yang bengkok, sambil berfoto-foto untuk mengembalikan momen. Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan perjalanan selama 2 jam, akhirnya kita sampai di penginapan. Jadi kita pilih untuk menginap di Sibiko Kotets, karena lokasinya bagus dan dekat dengan danau. Karena nanti rencananya kita akan spearfishing di sekitaran lokasi ini. Pas di pinggir pantai, Pak. Di pantai ya? Aduh, sayang naik. Aduh, lokasinya tepat di pinggir pantai, kita bisa nyelam nanti. Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe, kita udah check-in, dan kita sudah nyimpan barang. Dan sekarang kita mau pergi, karena kita kemarin ada janji ke rumah berenya si kawan sana. Jadi kita besok pagi sebelum check-out, kita nyelam di area ini. Mantap lah. Kita mau check spot baru dulu disana. Mudah-mudahan nanti mali tim. Tujuan kita sekarang adalah di Sesi Menendosangkal. Kita tadi sudah berkomunikasi dengan yang punya spot, dan sudah di Sherlock juga. Jadi kita tidak akan mungkin nyasar kecuali kaum perempuan yang pegang maps. Setelah menemukan perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai di Sesi Menendosangkal. Sebelum kita pergi ke spot, kita sapa-sapa dulu masyarakat sekitar disini. Siapa tahu ada kawan satu marga. Oke, ini spot pertama kita. Sekedar info kenapa kita bisa sampai di sini. Jadi teman saya, Rashid, melihat salah satu video real di Instagram tentang Nanotoba dari dok kita ini. Karena videonya estetik, akhirnya komunikasi, dan singkat cerita kita sampai di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau coba dulu di Sibadido. Ini lokasi kita. Kecap atas Sibadido ini. Dan teman-teman kita sampai. Lanjut! Spot kita sekarang hanya berjarak 2 km dari pelabuhan Simanindo Jujur sebenarnya masih ada rasa takut nyelam di sini Mengingat tragedi kapal sinar bangun 5 tahun silam Cuman karena penasaran dengan spot baru Jadi tetap kita gas Sempat ada target yang muncul di atas sebelah kanan Cuman saat mau bidik dia langsung kabur Kedalaman yang saya selami saat ini Paling di kedalaman 5-6 meter Saya tidak berani terlalu dalam Karena ini adalah spot baru buat saya Jarak pandang di spot ini tidak terlalu mendukung Karena kondisi air lagi keruh Lagi asik menunggu sambil melangun Dari sebelah kanan ada ikan nila yang lewat menuju ke depan Dengan perlahan saya arahkan sniper AWM ke arah target Yep setepat mengenai sasaran dan target langsung tersungkur Setelah dipastikan tidak akan lepas lagi Saya langsung naik ke permukaan Ini akan menjadikan pertama kita Tidak terlalu besar Hanya sekitar 500 gram saja Lanjut nyelam lagi Untuk menuju spot yang saya tuju Saya harus melewati tanaman air ini Banyak orang mengira Tanaman ini bisa ngelilit Padahal itu hanya mitos Sampai di tempat yang saya tuju Ternyata sudah ditungguin banyak ikan nila Cuman ikan nilanya masih kurang kecil Karena tidak ada target yang terdeteksi Akhirnya saya naik dan turun kembali Kondisi spot disini mempunyai kemeringan sekitar 120 derajat Disini saya menunggu target setelah batas tanaman air tadi Dengan tujuan supaya pandangan lebih luas Tidak terhalang oleh tanaman air tadi Saat saya sedang fokus menunggu ikan dari depan Ternyata ikan-ikan disini sudah memperhatikan saya Tepat di sebelah kiri saya Secara perlahan mengarahkan sniper ke arah gerombolan ikan Sempat bingung mau menembak yang mana Akhirnya memutuskan untuk menembak ikan yang kurus ini Yap, strike lagi Memang tidak terlalu besar Tapi saya pikir ini nanti pasti enak dibakar Ini menjadi ikan kudu saya di Simanindo Tidak terlalu besar Tapi sudah termasuk ikan konsumsi Di penyelaman selanjutnya Saat saya mau ke dasar Saya melihat banyak ikan nila dan ikan lohan Tapi ukurannya masih termasuk kecil Dan nanggung untuk ditembak Tapi setelah diperhatikan Ada juga yang layak untuk diambil Perlahan saya merekan sniper kera target ketiga kita Dan langsung menembak Yap, strike lagi Saat sedang fokus kumpulin tenaga di permukaan Teman saya datang memamerkan hasil tangkapannya Dia tadi duluan turun dan sudah mendapatkan hasil yang lumayan Setelah tenaga terkumpul Saya kembali ke dasar Karena ikan yang saya dapat tadi itu belum mencukupi untuk kita Teman saya yang tadi sudah naik ke darat duluan Dan geliran saya untuk mengatur sisanya Biasanya setelah sampai di dasar Saya langsung ambil posisi tiarap dan berlagak seperti patung Hanya kepala yang bergerak melirik ke kiri ke kanan Di sini memang terlihat saya akan fokus ke depan Karena kameranya memang nyantol di sepergan Setelah menunggu Akhirnya ada ikan yang lewat Cuman samar-samar dari kejauhan Tapi daripada melewatkan momen Akhirnya saya tembak Yaps, bidikan kita meleset Dan tidak mengenai target sama sekali Jujur, nyelam di sini masih ditemani rasa takut Walau berusaha mengelekan pikiran ke arah lain Tapi tetap aja pikiran itu datang Walau begitu Tapi saya coba lagi kembali ke dasar Dan berharap mendapatkan beberapa ekor lagi Setelah menunggu beberapa detik Ada gerombolan ikan yang lewat Di sini saya melihat area besar Tidak mau kehilangan momen Saya langsung menembak Yaps, tepat sasaran Dan kita mendapat satu poin lagi Lanjutnya lagi Awalnya saya pikir kita akan panen ikan ukuran besar dari sini Tetapi relate hanya berkata lain Ikan-ikan di sini masih tergolong sedang Dan jarang muncul ikan besarnya Mungkin karena kita nyelam terlalu dangkal Sehingga jarang melihat ikan ukuran besar Di sini ada terlihat gerombolan ikan Tapi ukurannya masih nanggung Jadi kita skip aja Saya kembali lagi turun ke dasar Dan di sini sudah terlihat keruh Mungkin ini bekas di selam teman saya tadi Tapi kita tunggu sebentar Siapa tahu ada rezeki nomplok Setelah beberapa detik menunggu Saya putuskan untuk selesai Walau tadinya masih targetin satu ekor lagi Tapi karena sudah keruh Akhirnya saya putuskan untuk naik ke darat Oke teman-teman super fishing Dapat 11 ekor Tapi top score hari ini Oh, sombong Jadi saya dapat 5 Tapi ini bukan ikan saya Kalau terlalu kecil itu bukan ikan saya Oke ini lokasinya Kalau seandainya tadi agak jernih Mantap kayaknya itu Terima kasih buat tuan rumah Itu Lili Sialoho Yang sudah menjamu kita Bahkan saat mau pulang Masih dikasih ole-oleh Kita dikasih telur bebek Satu kantong besar Untuk puding kita Luar biasa Dua saya Semoga usaha yang semakin berkembang Setelah dari sana Kami langsung balik ke penginapan Untuk istirahat Dan bakar ikan yang kita dapat Ikuti terus videonya Dan pastikan Jangan lupa support Terima kasih telah menonton! Udah lapar banget Itu lemon ya? Iya, lemonnya kecil kali Tapi gak ada kuah Ada? Apa ya? Kuahnya ada Ada airnya Oke, teman-teman Sudah matang Sampai masih ada lagi yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan semua bumbu Dan semua bumbu kita tadi Numpang blender Di dapur mereka Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, akhirnya kita makan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kata-kata Kata-kata Pantap Lek Andy Kata-kata Mantap Lek Mekel Kata-kata Kompor gas Kompor gas Kompor gas Ovinro Lek Kata-kata Oke guys Pantap Oh mantap, mantap baik, eh, baiklah Terbaik, terbaik Anggar dokannya Incut, incut Sini dulu, sini dulu Gawang sama dia Kata-kata Kok jadi cinta Masak boli, masak boli. Oke itu kata-katanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di penyelaman pertama di spot ini, kita langsung disambut penguasa Danatoba. Tidak lain dan tidak bukan Red Devil dan Atoba. Selanjutnya kita strike satu ikan nila cuma telat saat menyalakan kamera. Ini ikan pertama kita, mungkin teman-teman bertanya ikan yang dapat dari sini mau dikemanain, kan bentar lagi check out. Di sini saya menyelam lebih dalam lagi dan berharap melihat ikan yang terbaik. Sampai di dasar ada satu ekor ikan nila ukuran besar yang terlihat, cuman masih jaga jarak. Di dekat saya ternyata ada ikan nila juga, cuman karena ini masih awal, kita lihat potensi spot ini dulu. Di penyelaman selanjutnya saya mencoba menunggu di dasar, cuman yang lewat hanya ikan Red Devil dan beberapa ekor ikan nila kecil. Setelah diperhatikan, ada beberapa ekor Red Devil dengan warna yang sangat cantik, apalagi yang ini, seperti ikan koi. Saat ini sekitar jam 8 pagi, dengan kondisi cuaca yang sangat mendung, kita menyelam di batas aman yang ditentukan, tapi di batas ini jarang kelihatan ikan. Penyelaman selanjutnya, setelah sampai di dasar, saya melihat ada ikan nila dengan ukuran besar, tapi yang ini ikan nila lubang, dan dia pinter jaga jarak. Penyelaman selanjutnya, karena dia memperhatikan saya dari jauh. Penyelaman selanjutnya, sampai di dasar, terdengar ada suara mesin speedboot yang lewat, cuman disini masih aman, karena masih berada di batas aman. Disini terlihat ada ikan nila, cuman masih terlalu kecil, jadi kita skip aja dulu. Akibat krustasi melihat ikan disini, saya menyelam keluar dari batas zona aman yang ditentukan, tapi teman saya menjaga di permukaan, supaya kalau ada speed yang lewat bisa diarahkan, jadi bisa nyelam dengan tenang. Setelah menunggu beberapa detik, ada dua ekor ikan nila yang mendekat, karena ukurannya besar, buru-buru saya tembak. Yap, setepat sasaran, saya buru-buru naik ke atas karena oksigen sudah menipis. Ini ikan kedua kita di spot ini, ukurannya sekitar 5-6 oz, jadi kita masih butuh 3 ekor lagi untuk mencapai target kita. Sekarang giliran saya untuk menjaga di permukaan. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa saat naik ke permukaan, kepala kita bisa kena propeler kapal, bisa-bisa pulang tinggal lama. Setelah teman saya naik, saya kembali lagi turun ke dasar, disini redepilnya memang sangat parah. Di kejauhan ada kandila, sebenarnya saya ragu untuk menembak, tapi akhirnya saya coba untuk menembak. Yap, bikin kita kena, cuma dia lepas lagi. Setelah mencoba beberapa kali menyelam, dan dibarangnya rasa takut karena suara mesin kapal, kita mencoba lagi menyelam. Sebenarnya kita hanya butuh beberapa ekor saja, untuk dibawa teman baru kita sebagai oleh-oleh pulang ke siantar. Di antara redepil, ternyata ada ikan nilai yang nongol. Tanpa pikir panjang, langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat sasaran. Ini akan menjadikan terakhir kita dari sini, karena saya rasa sudah cukup dan tidak penasaran lagi dengan tempat ini. Oke, hasil terakhir ikan ketiga saya di pagi ini, soalnya takut-takut juga nyelam sini, karena di sebelum pembatas ini dia masih dangkal. Padahal, kalau kita lewatin pembatas, kita takutnya speed kapal besar selalu lewat. Makanya tadi kita waktu kita ngelewatin pembatas, saya nyelam, teman saya yang satu nunggu di atas. Siapa tahu sudah kapal lewat, supaya dia ngarahin. Dan kebetulan airnya keruh hari ini, tidak terlalu cernih. Jadi kita naik motor pulang, teman kita ini kan, ini mobil. Jadi alat-alat kita tembak ikan nanti sama mereka jauh doleh buat mereka. Ini aja, ini kita susun dulu. Atau tidak tidur di sini aja ikannya, ini tidurin lagi. Maksudnya, ini kan, dialasin lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini pertolongan kita di Pulau Samoshir. Sebenarnya nanti kita masih singgah di KP Kopi Janji Maria. Dan tujuan terakhir kita sebelum pulang, kita akan ke Bukit Beta. Benar di sini kita akan kembali melalui Haji Bata. Terima kasih sudah menonton, pastikan jangan lupa support. Dan salam sport fishing dan otoba. Terima kasih sudah menonton!